selamat menikmati ya jadi disini gue pahal membahas ya gajet youtuber-gajet youtuber yang suka itu manfaat investasi meskipun enggak banyak ya kayaknya sih yang gue perkirain itu hanya beberapa doang sih tapi ya lumayan lah lumayan banyak ya yang kayak gitu nah dan disini gue enggak mau bahas orang yang mungkin kalian sedang bicarakan sekarang atau topik yang hampir sama dengan apa apa-apa yang gua bahas sekarang ya tapi gue nggak bakal bahas gajet berhitung tapi gua bakal bahas semua gajet youtuber yang suka manfaatin fans ya enggak semua sih maksudnya ya gajet youtuber yang manfaatin fans gitu ya bukan semua gajet berget ya so jadi ya ini sebenarnya oke super yang punya sifat kayak gini sebenarnya udah lama dari dulu kayaknya dari 2020 deh series 2020 gue udah pernah lihat dan apa beberapa ya juga orang-orang enggak tahu gitu kalau bahwa gajet berhitung manfaat fans contoh paling wajarnya yaitu kayak ada sebuah masalah pribadi contohnya kayak di WhatsApp atau kayak di mana gitu tapi malahan disebarnya ke publik nah gitu emak menurut gak ada gitu enggak cuman orang yang kalian bicarain tapi banyak logo super yang kayak gitu tapi enggak semua sih ya banyak dan yang paling gue keselin gitu ya ke fans fans ya yang enggak tahu apa-apa itu malah di apa yang namanya dikaitkan gitu ya di apa ya diikut sertakan dalam masalah pribadi dia gitu itu menurutnya ini kayak aneh aja gitu Iya apalagi apalagi biasanya ya kebanyakan gajet youtuber yang suka manfaatin fans itu butuh yang namanya pembelaan gitu contohnya kayak dia berbuat salah terus nanti ada pembelaan gitu ya biar dibela gitu itu yang menurut kike dimanfaatin banget fans itu bukan buat dimanfaatin atau buat apa mereka cuman buat dukung aja cuman mendukung kalian aja dukung idola mereka itu yang menurut gue sampai apa ya agak kesel sama gajet youtuber yang kayak gitu dan plus lagi eh kayak paling apa ya namanya kesel ya sama gajet youtuber yang apa namanya trik-trik pembelaan kuno lah kalian tahu kan trik-trik pembelaan kuno mau tahu kayak gimana deh gue jelasin di sini ya gajet youtuber berbuat salah ya klarifikasi quit terus tiba-tiba balik lagi trik pembelaan kuno soh itu menurut gue agak guna tapi ngeselin gitu kalau sendiri gitu serius kayak wah gajet gue gue aja gajet kalau seandainya ada orang yang gitu itu berbuat salah klarifikasi quit terus balik lagi kan kayak kayak gimana gitu terus fungsinya buat ngakuin itu apa buat cari pembelaan gitu dia menurut ke apa ya kesel gitu kalau sandai ada yang kayak gitu ya apalagi ya sekarang kasus-kasusnya banyaknya drama ya banyak drama-drama yang enggak enggak jelas segitulah ya makanya gue agak males bahas gajet beri yang gituan sih sebenarnya Cuman gue kesini membahas gajet beri yang suka manfaatin fans Aduh ini harus diulang lagi karena nanti eh komentar gue pasti banyak yang salah paham nanti ya enggak dan gua kasihannya sama fansnya gitu bukan idolanya kalau sandainya kayak gitu karena ya fans enggak tahu apa-apa ya yang mereka mungkin enggak tahu masalahnya apa yang enggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba dikaitkan gitu biasanya kan kalau sandainya kalian eh biasanya kan kalau ada masalah apa ya atau ada sesuatu masalah pribadi yang diumbar ke publik pasti ada komentar yang gini gue enggak tahu apa-apa bila itu ada apa nih itu itu kan biasanya ada kayak gitu ya Nah otomatis mereka enggak tahu apa-apa mereka enggak tahu masalah apa-apa dan ya nurut-nurut aja karena ya mungkin mereka enggak tahu apa latar belakangnya apa terus yang salah siapa yang benar siapa itu enggak tahu mereka enggak tahu masalahnya apa itu yang menjadi apa namanya hal yang meresahkan gitu mereka enggak tahu full apa masalahnya gitu itu yang salah dan enggak boleh seperti itu ya fans itu bukan untuk dimanfaatin seperti itu karena fans itu sebagai tempat dimana kalian akan didukung ya didukung entah itu sedang senang atau sedang sedih itu bakalan selalu mendukung kalian bukan untuk tempat pembelaan atau tempat untuk ngadu ya fans itu bukan maka kalian ya sekali lagi gue ingetin bahwa fans itu bukan tempat kalian untuk untuk mendapatkan pembelaan atau tempat untuk ngadu ya karena bukan emak ya fans itu bukan maaf tapi fans itu sebagai seorang yang bakal selalu dukung kalian serius Oh ya mereka ngomong kami bakal gua bakalan selalu dukung lu gitu ya serius fansnya mungkin ngomong gitu artinya bukan berarti saat lu salah atau apa itu bakal didukung enggak mereka bakal selalu dukung lu kalau seandainya lu bertindak yang benar bertindak yang sebenarnya sifat yang yang sebenarnya yaitu ya yang fans itu sedang yang fans itu lihat gitu bukan bukan sifat yang seperti drama atau ngadu seperti itu enggak saya bakal selalu dukung lu dengan sifat yang mereka lihat gitu ya bukan bukan berarti kalau selandainya selalu dukung berarti apapun eh kalian yang kalian lakukan bales selalu dukung enggak enggak semuanya ya kayaknya sampai sini dulu gue bahas ya so untuk gue ingetin sekali lagi ini sekali lagi ya buat gue ingetin gue enggak lagi membahas tentang gajutuber yang sedang kalian bicarakan sekarang ya yang drama sekarang sedang alami tapi sekarang gue lagi bahas gajutuber yang suka manfaatin versi enggak cuman dia doang tapi banyak gajutuber yang kayak gitu oke ya sekali lagi jangan sudutkan dia oke kalau memang dia salah ya udah biarin kalau seandainya dia masih berulah so far terserah kalian yang mau diapain mereka tapi gue ingetin buat kalian semua bahwa jangan menyudutkan orang dan so kalau seandainya mereka memang bersalah ya oke coba untuk nasehatin dia jangan sampai sampai menyudutkan orang atau menjatuhkan orang sih sebenarnya gue ingetin Oh udah udah ya oke gue udah ingetin ya pokoknya inget catat itu ya gue enggak bahas satu orang atau dua orang yang sedang kalian bicarakan tapi semua gajutuber yang suka manfaatin fans Oke saya Tana fami tundur diri bye-bye see you next time bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!